Fitnah kubur itu apa yang dimaksud? Ini pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat mungkat nakil sebagaimana disebutkan dalam hadith فَتُعَادُ رُّهُكُ فِي جَسَدِهِ فَيَعْتِهِ مَلَكَانِ Iya, jadi hadith yang panjang dari Barra bin Azim radiyallahu anhu Nabi s.a.w bersabda menjelaskan tentang perjalanan seseorang setelah kematiannya ya, disebutkan rohnya dikembalikan ke jasad, jadi setelah rohnya dicabut oleh malaikat mungkat kemudian jasadnya dikubur maka rohnya dikembalikan ke jasad فَيَعْتِهِ مَلَكَانِ lalu didantangi oleh dua malaikat dua malaikat mendatangi mayat yang baru saja dikubur kalau dalam riwayat yang lain disebutkan أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِيَهَدِهِ مَلْمُنْكَرْ وَلِيَهَا أَلْنَكِرْ yang datang dua malaikat disifati sifatnya warnanya aswad hitam dan azrak biru jadi dua malaikat ini warnanya hitam dan biru ngeri kan kata Al-Hafidh Ibn Al-Kasir rahimahullah hitam wajahnya dan biru tubuhnya ya itu pendapat Ibn Al-Kasir yang dimaksud hitam dan biru itu apa apa tadi hitam wajahnya dan biru tubuhnya ini kan mengerikan يُقَالُ لِيَهِدِهِمَا أَلْمُنْكَرْ وَلِيَهَا أَلْنَكِرْ dua malaikat ini salah satunya disebut mungkar dan yang lainnya disebut nakir saya rasa penamaan malaikat mungkar nakir sudah tidak asing lagi ya secara bahasa mungkar dan nakir itu artinya adalah sesuatu yang menakutkan mungkar dan nakir artinya sesuatu yang menakutkan sesuatu yang mengerikan tidak dikenal makanya disebut sifatnya seperti itu hitam dan biru kemudian kedua malaikat tersebut mungkar nakir akan mendudukkan si mayat yang baru saja dikubur didudukkan maksudnya bukannya didudukin ditindih disuruh duduk didudukkan ya kayak kita misalnya ada orang adik kita lagi tidur terus kita mau kasih dia minum maka mau kasih dia sesuatu tidak tidur didudukkan gitu ya ini dua malaikat mendudukkan si mayat terus bertanya tentang tiga hal merombuka siapa rombu man nabi yuka siapa nabimu madi yuka apa agama nah itulah tiga najmah rahmah kemampuan dalam menjawab dua pertanyaan mungkar nakir apa tiga pertanyaan tersebut oleh dua malaikat ternyata bukan berdasarkan hafalan kalau berdasarkan hafalan kan enak sekarang itu udah hafal oh udah dapet bocoran lagi pertanyaannya cuma itu doang gampang lah ya merombuka siapa rombu Tuhan ke Allah waman nabi yuka siapa nabimu nabiku nabi Muhammad wamadimu ke apa agama agama ke Islam selesai itu sekarang menurutmu mudah tapi di alam kubur belum tentu engkau diberikan kemudahan ya jadi apa yang menentukan kemudahannya yang menentukan kemudahannya adalah keimanan dan amal selesai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yusabbitullah alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirat ini dalil bahwa kemampuan menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur itu tergantung keimanan ya dan amanan ini ini Terima kasih telah menonton